Hai Alhamdulillah saya siang ini ketemu sama bagus tuh yang di belakang dulu lah itu saya begini mampir ke apa Tanjung Sari awalnya pengen ketemu dari tapi malah ketemunya Pak Yuli kecelik kecelik gimana Pak Yuli kok kayaknya apa hari ini kelihatan apa lebih semerawat tuh kenapa pusing-pusingnya kenapa karena penyesalnya kerjaan Nyusika sangat membuat kita pusing aku tak salah keneng Rudi rambut repot-repot nondari ndak-ndak direpot kede namanya koordinator itu kan harus juga tahu kesibukan teman-teman gitu loh rasanya tapi tahu kudunya orang-orang dijak madang menurutkan gua seharusnya dijak madang dari dijak madang bagus tidak madang menunggui Hai orang-orang dulu saya itu pernah sama Pak Yuli se-apa itu satu kantor di Kiri Subot tahun 2006-2007 satu-tahun satu tahun pokoknya lebih satu tahun deh nggak nggak nyampe cuma satu Pak Yuli tuh tertib banget saya dulu pernah dibilangkan sama Pak Yuli waktu kan kita di posmas yang sedang ngelindur ya Hai pokoknya jangan sampai telat kata kalau kita datang telat iku isin karo iku sing nenggon ngarep iluh mau supaya kabinet tekanet tekanet telat dibanding pakai buskesmas soal lagi bisiki soalnya kantoran yang buri dan tiga meragam lewat ngarep aku yang pilih telat hahaha Pak Yuli itu ratu telat mau main yang dalam yang rongkok atau kebelakuan yang berjumpa ya aku pilih telat itu pengalaman balang alaman sama Pak Yuli dulu seperti itu apa tuh orangnya rajin sekali apa itu tertib tapi pengalaman saya rumah belum pernah ditaktir Pak Yuli masalah sampai dari waktu setahun di kiri sebut itu belum pernah ditaktir saya itu dia itu apa ya apa Owel narktiri milih-milih orang milih-milih orang milih yang dokoh atau milih singkirin itu saya ke sini mau apa ngenah ke janjani kenapa dulu nggak pernah narktis itu alasannya apa orang dulu kan juga saya kan pegawai PCPNS ya baru harusnya ya sebagai bentuk perhatian sama yunior ya tidak narktirlah apa tidak makan bareng dulu waktu waktu ada buari belum waktu itu buari Hai nasi goreng apa 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 ya wajah ya wajah malet-malet padang aja padang malet-malet masih padang aku itu alasannya puluh atau raton jajak ini selama setahun di kiri subay itu kan yang penting pernah dijajak itu yang paling penting itu justru pengalaman-pengalaman yang baik itu banditiru ditular ke itu lho singkoyong apa pengalaman-pengalaman ini jadi misalnya mau apa masuk kerjanya kudu pas ah ini diturut itu iya mana ya nengah jajak itu ya memang perlu ini kalau kalau nggak boleh suruh tau kalau kalau apa kalau dulu Pak Yul itu waktu pindah-pindah dari karangawin yang gantikan saya loh tapi dia nggak merasa enggak merasa itu raora rumangson yang dibantu akuis gantik ini loh yang karangawin ngerti tau kira-kira gimana karangawin setelah saya bina kemarin kita tambahkan potong belek bi aja tuh biasa aja ha 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 repot berarti ya enggak enggak tetap eh saya kesannya kepada kader-kader karangawin halo ya apa baguslah artinya apa ya sejauh ini yang diwariskan ya apa untuk pelaporannya keseratannya ya ya lumayanlah lumayan lumayan nggak bagus banget tapi lumayan begitu yang penting kelihatannya kalau seharian di karangawin itu muka-muka semoga karangnya dengerin Alhamdulillah untuk kader karangawin itu sangat komitmen luar biasa semua mempunyai komitmen yang bagus sehingga program kami berjalan dengan baik kalau kader sudah punya komitmen yang baik otomatis itu merupakan suatu bentuk untuk dukung KB supaya lebih baik ke depan Oh ya memang karangawin juga sejauh ini sampai hari ini ya memang mereka ya kerjanya betul-betul apa bisa diandalkan lah laporannya begitu kan terus komitmennya betul tadi itu yang pasti kalau saya lihat khususnya untuk di Kecamatan Kapanon Kiri Subo secara kata keseluruhan kelihatan semua kacen mempunyai komitmen yang luar biasa di Karangawin mana Pak Yuli Jepituh 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 juga Jepituh sama mana Jepituh cuma dua saya karangannya cuma Jepituh nah Jepituh yang yang diingat dulu Bu siapa Aduh lupa sudah lama sekali Bu Repka sudah meninggal beli Bu Repka sudah meninggal Bu Repka Innalilahi tapi iya tuh kalau orang ngerti koordinator itu kabar dunia melaradu merapal jenis apa-apa minta maaf soalnya kita banyak sekali kader-kader yang tua soal lagi ya sudah tua pelupa lagi ya mungkin ibu-ibu malu kondisi sepertinya enggak ini kemarin itu gimana kata Pak Agus kok enggak mau dicamakan di rumah Mbak Seneng kenapa kemarin tuh oh kalau itu masalah lain masalah apa ini sekaligus itu klarifikasi ini pasti Pak Hud masih tanya masih penasaran Pak Pak Bambang ya penasaran saya penasaran nah Pak Agus juga penasaran saya mewakili empat orang ini itu kenapa apa sudah apa enggak mau traktir apa enggak seneng dengan menunya apa enggak lapar ya apa itu pasti ke depan saya siap bantu ke depan jangan mikir yang macam-macam lalu ini kan kita kan ini klarifikasi mau ngapain ya kan dalam rangka menepis gosip-gosip lah ini kan acara gosip-gosip balas seperti ini untuk menghilangkan apa sakwa sangka itu ya perlu diklarifikasi jangan tersing jangan baper biasa saja saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian gitu khususnya yang terlima itu ternyata saya baper banget salah ternyata rambut itu salah makanya segera ke depan akan saya pokoknya saya bantulah semangku saya saya bantu teman-teman itu loh itu jaban dulu Pak Agus bukan saya loh Pak Hud itu yang jalan Pak Yuli sendiri lah ini jadi Pak Yuli intinya apa apa kemarin mohon maaf kalau baper seneng aku ngeren ngeki besok kalau teman-teman ada masalah yang kira-kira saya bisa bantu semampu saya bisa bantu soalnya kalau teman-teman bisa kita semua bisa kan lebih senang lebih senang begitu benung itu lebih bagus di mata provinsi betul semangat yang saling yang bermasalah itu Pak Agus sama Pak Huduh itu gak rampung-rampung ya malap sekali ternyata Pak Agus ada masalah di loginnya juga gak bisa masuk itu kalau untuk permasalahan seperti itu memang harus yang menangani langsung pusat kalau kita PKP gak bisa bantu harus dari pusat langsung ya begitu ya teman-teman nih langsung dari Pak Yuli Pak Yuli minta maaf kita juga minta maaf mungkin membuat Pak Yuli jadi baper begitu ya biasa lah kadang-kadang ya seperti itu karena ada dinamikannya lah ya ada dinamikannya baru-baru gak bagus biasanya juga suka gojek kok ya iya nanti ya bisa gojek maksudnya gojek yang tidak tahan biasa gojek di lepas baper gitu baper begitu nanti ini Pak Yuli tadi sudah jadi sama saya nanti untuk pertemuan berikutnya nanti Pak Yuli yang naktir kita berlima hahaha siap kalau di tempat kok seneng lagi ya oh ya sip di tempat seneng babak itu sambal babaknya enak oke terima kasih hari ini kita sudah vlog dengan Pak Yuli beliau adalah PLKP Teladan tingkat nasional wah ini orang sakba ini ya sudah banyak prestasi tapi satu tadi itu orang tau naktir aku pas nenggiri suku itu termasuk prestasi bagus itu loh hahaha salam KP berencana itu keren berencana saya belum lupa ya berencana